Intro Dilansir dari Detik News Daniel, Jokowi Prabowo tak perlu rekonsiliasi karena tak ada konflik Jurubicara BPN Prabowo Sandi, Daniel Ansar Simenjotak mengatakan tidak perlu adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan juga Jokowi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Menurutnya tak ada konflik diantara keduanya Tak perlu rekonsiliasi karena tidak ada konflik Kata Daniel kepada wartawan di Kediaman Prabowo, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 27 Juni Yang perlu rekonsiliasi itu kalau rakyat ada yang disakiti Kalau ada yang dikriminalisasi itu yang perlu direkonsiliasi Dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya pikir tidak ada yang perlu direkonsiliasi Sembungnya, Daniel mengungkapkan Jokowi dan Prabowo hanya perlu silaturahmi Menurutnya Prabowo terbuka kapanpun Jokowi ingin bertemu Pak Prabowo sangat terbuka kapanpun beliau akan silaturahmi Tentu waktunya tergantung nanti Karena Pak Jokowi kan sibuk beliau Pak Prabowo juga sibuk dengan berbagai kegiatan Sejak awal Pak Prabowo sangat terbuka Saya pikir demikian dengan Pak Jokowi Ucap Daniel Siapa yang harus mengambil inisiatif untuk bertemu? Prabowo ataupun Jokowi? Itu saya gak tahu Bisa Pak Jokowi hampiri bisa sebaliknya Namanya silaturahmi bisa saling mendatangi Jawabnya Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 Yang diajukan oleh Prabowo Semianto Sandiaga Dengan putusan ini Pasangan Jokowi Ma'ruf tetap Memerangi Pilpres 2019 Mengadili Menyatakan dalam eksepsi Menolak eksepsi termohon Dan pihak terkait untuk seluruhnya Dalam pokok permohonan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Ujar Ketua MK Anwar Usman Membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 Di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Kamis 27 Juni Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat